Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus menyalurkan bantuan logistik ke sejumlah titik pengungsian banjir. Dari 20 kecamatan yang terkena banjir, hingga minggu pagi tersisa 2 kecamatan yang masih tergenang air. Bantuan logistik untuk korban banjir telah diantar ke titik pengungsian di kecamatan Tanah Pasir. Sejumlah petugas dibantu anggota kepolisian termasuk polwan turut menurunkan bantuan. Untuk menyalurkan bantuan, petugas harus menggunakan mobil berbadan besar agar bisa menerobos area yang masih terendam. Bantuan pun dipusatkan di Menasa atau pusat pemerintahan desa yang selanjutnya didistribusikan kepada para korban banjir. Bantuan logistik berupa mie instan, beras, sayur-sayuran yang disalurkan kali ini merupakan donasi dari pemerintahan Kabupaten Benar Meriah. Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf sejak kemarin terus memantau kondisi banjir di daerahnya sambil menyalurkan bantuan. Hingga minggu pagi tinggal kecamatan Tanah Pasir dan kecamatan Bakhtia yang masih terendam air. Titi awal kita kontribusinya karena tidak terjangkau ke titik-titik musuhi, titik awalnya kontribusinya dan distribusi lewat kecamatan masing-masing. Tapi setelah kemarin kita lihat masih ada tempat-tempat terisolir, makanya kita pakai mobil-mobil agar tinggi, saya terobos ke Pira Timur. Pira Timur ke tempat-tempat terisolir kemarin. Warga di dua kecamatan ini belum bisa kembali ke rumah karena masih tergenang banjir. Sebagian perempuan memantau rumah dari aksi pencurian. Setelah menetapkan status Aceh Utara sebagai darurat bencana, pemerintah Kabupaten terus mendatak kerusakan berbagai fasilitas. Tanggul dan bendungan yang jebol akan segera diperbaiki agar para petani bisa kembali menanam padi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara.